Kalau yang Anda lihat dari pilihan Presiden ini, apa yang Anda baca? Mengapa seorang militer menjadi Menteri Agama? Tentu Pak Jokowi punya alasan yang khusus ya, karena belajar dari 5 tahun sebelumnya, harus kita akui Pak Menteri Agama sebelumnya itu banyak hal yang positif. Cuma dalam konteks merangkul kelompok-kelompok yang dianggap radikal dalam tanda peti, kelompok-kelompok keras, memang agak kesulitan. Jadi Pak Lukman itu kurang bisa diterima, kurang bisa mengakses kelompok-kelompok yang selama ini menganggap pemerintah ini dalam tanda peti anti-Islam. Nah harapannya kemudian hal yang positif dari Pak Lukman dilanjutkan, tapi hal-hal yang belum bisa dilakukan itu kemudian diambil alih oleh Pak Faru Rozi dengan teknik-teknik baru, yang kita sebut dengan teknik penggalangan itu. Tapi... Terima kasih telah menonton!